Intro Oke, untuk saluran pertama Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, koko dan semua anggota keluarganya sarapan kue serabi yang disiapkan ibunya Oleh karena disiapkan ibunya sendiri, biayanya lebih murah daripada beli yang sudah jadi Biaya untuk membuat satu lusin terabi adalah Rp15.000 Berapa biaya yang dikeluarkan ibu untuk sarapan keluarganya yang terdiri dari ibu, ayah, dan tiga orang anaknya Bila tiap orang sarapan dua kue Nah, disini soalnya cukup banyak ya Nah, untuk mamat waktu, kita bisa baca pertanyaan terlebih dahulu Berapa biaya yang dikeluarkan oleh ibu? Nah, yang dikeluarkan oleh ibu untuk sarapan keluarganya yang terdiri dari ibu, ayah, dan tiga orang anaknya Berarti totalnya ada limu orang Dan tiap orang sarapannya dua kue Berarti kita mencari biaya untuk membuat sepuluh kue Ini tanya biayanya berapa Nah, di kalimat sebelumnya Diketahui kalau satu lusin serabi biayanya Rp15.000 Satu lusin itu sama dengan dua belas ya Dua belas kue Itu sama dengan Rp15.000 Nah, untuk kasus seperti ini Terlebih dahulu kita tentukan apakah dia perbandingan Perbandingan sinilah atau perbandingan berbalik nilai Nah, untuk menentukannya Coba kita perhatikan Kita misalkan jumlah kue-nya A Dan biayanya itu B Kalau jumlah kue-nya semakin besar Kalau A-nya semakin besar Maka B-nya juga semakin besar Nah, B-nya juga semakin besar Nah, kalau seperti ini Itu artinya Perbandingannya adalah perbandingan senilai Tapi kalau misalnya A-nya semakin besar Naik B-nya semakin turun Terbalik ya Berbeda Berarti dia perbandingan berbalik nilai Ya, kalau dia perbandingan senilai Maka Ini perbandingannya akan Jadi 10 per 12 Sama dengan Nah, yang ditanya Ini akan sejajar setara X per 15.000 Nah, yang dicari kita misalkan sebagai X Kita sederhanakan Ini sama-sama bagi 2 Ini 5 6 Ini juga bisa kita sederhanakan Sama-sama bagi 6 Ini 2.500 Jadi X sama dengan 5 dikali 2.500 Yaitu 12.500 Jadi, B-nya untuk Membuat sarapan Kelarga Ibu yang terdiri dari Ibu, ayah, dan 3 anak Itu adalah 12.500 Cik Yang ini adalah Cik Oke Kita langsung saat berikutnya Sebuah ruangan yang kotor Memerlukan 18 menit Bila dibersihkan oleh 5 orang 18 menit oleh 5 orang Kemudian Jika ruangan tersebut Hanya dibersihkan oleh 3 orang Ini disini cuma ada 3 orang Berapa waktu yang diperlukan? Nah Ini tanya itu waktunya Kita tentukan terlebih dahulu Apakah Perbandingan Atau perbandingan Di balik nilai Nah Kita lihat Kalau Jumlah orangnya Misalnya ini Kita misalkan Ini A Ini B Nah Kalau jumlah orangnya Semakin besar Atau semakin banyak Maka Waktunya akan Semakin sedikit Ya kan Kalau pekerjaan Di kerjaan Kalau lebih banyak Maka Waktunya diperlukan Akaran semakin sedikit Maka ini perbandingan Berbalik nilai Berbalik nilai Nah Kalau berbalik nilai Maka Perbandingannya Akan menjadi Ini 5 per 3 5 per 3 Sama dengan Nah Sebelahnya Itu kita balik 5 per 3 Sama dengan Ini kita misalkan sebagai X Per 18 3 sama 18 Bisa kita sedangkan Sama-sama bagi 3 Ini 6 Jadi X Sama dengan 5 kali 6 30 Jadi Jawabannya adalah 30 Nah disini kita perlu Hati-hati ya Kadang yang ditanyakan itu Ada waktu yang diperlukan Kayak sini kan waktu yang diperlukan Ada pula Tambahan waktunya Atau waktu yang perlu ditambahkan Nah disini Kalau Yang nilai Ada waktu yang diperlukan Maka jawabannya adalah Yang kita perlu di sini Itu 30 menit Jawabannya A Oke Kita lanjutkan Soal berikutnya Denny berangkat ke kantor Dengan mengendali motor Dengan kecepatan rata-rata motor 20 km per jam Dengan kecepatan 20 km per jam Denny akan sampai Di kantor dalam waktu 45 menit Berapa kecepatan rata-ratanya Nah ini misalnya yang ditanya Berapa kecepatan rata-ratanya Agak denny sampai Di kantor dalam waktu 30 menit Nah untuk kasus seperti ini Kita inginnya Waktunya lebih sedikit Kembali kecepatannya Harus makin Besar Nah kalau seperti ini Ini yang berapa Berbandingan berbalik nilai Jadi 45 Per 30 Itu akan sama dengan X Per 20 Oke Kita sederhanakan Ini sama-sama dibagi 15 Ini 3 Ini 2 Ini juga bisa kita sederhanakan Sama-sama dibagi 2 Jadi ini 10 Jadi X sama dengan 3 dikali 10 30 Jadi kecepatan rata-rata adalah 30 menit Jawabannya adalah D Oke ya Disini intinya kita Harus teliti Dalam menentukan Apakah dia Senilai Atau berbaliknya Oke Selanjutnya Pasal berikutnya Nah Jika Sebanyak 20 pekerja 20 pekerja Dapat menyelesaikan Satu pekerjaan Nah waktu 3 minggu 20 pekerja Itu Dapat menyelesaikan Pekerjaan Alatul 3 minggu Nah Berapakah Pekerja yang harus Ditambahkan Ini Harus Ditambahkan Jadi Jika pekerjaan tersebut Harus Selesai Dalam 1 minggu Jadi Ini kita misalkan X Sekarang waktunya Cuma Satu minggu Nah Waktunya dipekecil Maka Jumat pekerjaannya Harus Diperbesarkan Makin banyak Nah ini Berbandingan Berbalik nilai 3 per 1 Boleh juga ini ya 20 per X 20 Per X Sama dengan Nah yang sebelah sini Kita balik 1 Per 3 X Kali 1 X 20 Kali 3 60 Nah Hati-hati Nah Di sini kita dapat 60 Nah di optionnya Tidak ada 60 Hati-hati ya Yang ini Harus ditambahkan Ini dibutuhkan 60 Karena harus ditambahkan Awalnya 20 pekerja Berarti harus ditambahkan 40 pekerja 60 Diperang 20 Jadi jawabannya adalah D Oke Kita lihat lagi Salah berikutnya Sebuah mobil Sebuah mobil membutuhkan 10 liter Untuk menempuh jarak 120 km 10 liter 10 liter 10 liter Untuk menempuh jarak 120 km Nah Jika Taki mobil tersebut Memiliki 25 liter Nah 25 liter Maka jarak yang dapat Ditempuh oleh mobil Nah Kalau Bensinnya Lebih banyak Maka jarak yang ditempuh Juga semakin besar Maka Ini berlaku Perbandingan Senilai Jadi 10 per 25 Sejajar ya Sama dengan 120 Per X Ini kita sedangkan Sama-sama Dibagi 5 Ini 5 Ini 2 A2 Sama-sama 10 Juga Sama-sama Bagi 2 Ini 60 Nah Jadi X kali 1 Sama dengan 50 Dikali 50 Dikali 60 Sama dengan 300 Jadi Jawabannya Adalah 300 km Dan yang B Ya Lanjut lagi Ke A berikutnya Perbaikan jalan Perbaikan jalan akan selesai dikerjakan dalam waktu 3 bulan Nah Ini catatannya 1 bulan sama dengan 30 hari Akan selesai dengan waktu 3 bulan jika dikerjakan oleh 16 orang pekerja Kita langsung jalan akan selesai dengan 3 hari ya 3 bulan Berapa hari 90 hari ya 90 hari Itu dikerjakan oleh 16 pekerja Tapi setiap hari minggu Yang mana 1 bulan ada 5 hari minggu Bekerja, libur, bekerja Jadi Yang aktif Kalau 1 bulannya ada 5 hari minggu Berarti dia cuma bekerja 1 bulannya 25 hari Berapa orang pekerja harus ditambah Harus ditambah Agar jalan tersebut selesai tepat waktu Jadi karena 1 bulan ada 5 hari dan 5 hari minggu Dan setiap hari minggu dia libur Maka berkurangnya 1 bulan dia bekerja Jadi yang aktif pekerja cuma 25 hari untuk 1 bulannya 25 hari dikali 3 Sama dengan 75 hari Berapa jumlah pekerjanya Supaya dia harus selesai tepat waktu Nah kalau seperti ini basisnya Dia perbandingan berbalik nilai Karena kalau harinya semakin kecil Maka jumlah pekerja yang dibutuhkan harus semakin banyak Ada Berbalik nilai 60 Per 75 Sama dengan Jadi kita balik Yang ditanya Yang Per 16 Ini kita sedangkan sama-sama dibagi 15 Ini 6 Ini 5 Kita kali 5 kali X 5 X 5 X 6 kali 16 Itu 96 Ya 56 X nya sama dengan 96 Dibagi 5 96 Dibagi 5 Itu ada 19 2 Nah X Yang masukkan sama 2 X tadi Itu adalah Jumlah pekerja Maka karena Jumlah pekerja yang dibutuhkan Berupa Bila Muka Kita bulatkan ke atas Jadi Pekerja yang dibutuhkan Pekerja yang dibutuhkan Yang dibutuhkan Kita ada 20 Orang Nah Yang dibutuhkan ada 20 orang Tadi awalnya 16 Maka Perlu ditambahkan Yang perlu ditambahkan 20 Dikurang 16 Sama dengan 4 Jadi Pendulikan makan Untuk pekerja Jadi Jawabannya adalah A Oke Bisa ya Teman-teman Kita lanjut lagi Soal Garif Nah Pada Pegiatan Reli Sebuah Mobil Akan Sampai Garis Finis Dalam Waktu 4 Sengah Jam Dengan Kecepatan 63 Kilometer Perjam Jadi 4 Sengah Jam Bisa Disapai Dengan Kecepatan 63 Kilometer Per Jam Nah Setelah Setelah 2 jam Berjalan Mobil Biru Pecah Sehingga Terpaksa Berhenti Mengganti Ban Selama 15 Menit Setelah 2 jam Berjalan Berhenti Selama 15 Menit Berapa Kecepatan Mobil Biru Harus Dinaikkan Harus Dinaikkan Harus Dinaikkan Agar Tetap Sampai Kecepatan Waktu Nah Disini Setelah 2 jam Berjalan Dia Berhenti 15 Menit Nah Disini Masalah Nah Kalau 4,5 Jam Karena Dia Sudah Berjalan 2 jam Kita Kurangin 2 Harusnya 4,5 Dikurang 2 Itu Sama Dengan 2,5 Nah Harusnya Dalam 2,5 Jam Harusnya Dalam 2,5 Jam Dia Dia akan mencapai garis finish dengan kecepatan 63 km per jam Ini Harusnya Cuman Karena dia berhenti mengatiba selama 15 menit 2,5 Jam Itu 2,5 Jam Dikurang 15 Menit 2,5 Jam Itu Sama Dengan 2 Jam 2,5 Jam Itu Sama Dengan 2 Jam 30 Menit Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih 2 2 Jam Saya tulis Di atas 2 Jam 15 Yang tersisa Yang tersisa Atau Sama dengan 2 25 Jam Atau 2 Seperti Oke Nah Harusnya 2,5 Jam Dengan Kecepatan 63 km per jam Itu dia mencapai finish Cuman Karena dia berhenti Maka Dalam Waktu 2,25 Jam Atau 2 Seperti Dia Harus mencapai finish Dengan Kecepatan Berapa kecepatan Disini Kita misalkan Sebagai X Nah Waktunya Dipersingkat Maka Kecepatannya Harus Dinaikkan Jadi dia berbalik Nilai 2,5 Per 2,25 Sama dengan X Per 63 Nah Ini kita Sederhanakan 2,5 Sama-sama Dibagiin 0,25 Jadi disini 10 Disini 9 Ini Sederhanakan lagi Biar Lebih gampang Mengalikannya 9 dengan 63 Sama-sama Dibagi 9 1 63 Bagi 9 7 Jadi X Kali 1 Sama-sama 10 Kali 7 70 Nah Ini Kecepatan Yang Kecepatan Yang Harus Yang Harus Yang dibutuhkan Maksudnya 70 km Per jam ini Kecepatan Yang dibutuhkan Yang dibutuhkan Tapi Yang ditanya disini Adalah Harus Dinaikkan Karena Yang harus Dinaikkan Maka Yang 70 Kita Kurangkan Dengan Yang Harus Seharusnya 70 Dikurang 63 70 Dikurang 63 Sama-sama 7 Jadi Dinaikkan Sebanyak 7 km Per jam Jadi Banyak D Oke Saya Kita Lanjut Salah Berikutnya Untuk Membangun Ruang Kelas Baru Sebanyak 2 Kelas Akan Selesai Dalam Waktu 50 Hari Jika Dikerjakan Oleh 15 Orang Pekerja Dalam Waktu 50 Hari Dikerjakan Oleh 15 Orang Pekerja Nah Setelah 20 Hari Setelah 20 Hari Bekerja Bang Habis Pekerja Terhenti 5 Hari Berapa Orang Setelah 20 Hari Terhenti 5 Hari Berapa Orang Pekerja Harus Ditambah Harus Ditambah Jadi Guys Bawah Ya Harus Ditambah Agar Uang Kelas Itu Tetap Selesai Tepat Waktu Nah Ini Awalnya Dia Dalam 50 Hari Diselesaikan Oleh 15 Orang Tapi Setelah 20 Hari Jadi Karena Setelah 20 Hari 50 Kelih Terkurang Dengan 20 Itu Sama Dengan 30 Nah Jadi Dalam 30 Hari Ini Harusnya Dalam 30 Hari Ini Dia Diselesaikan Oleh 15 Orang Tapi Bahannya Habis Terhenti 5 Hari Nah 30 Ini Dikurang 5 25 Bet Tidak Disini Harinya Dikurangi Dalam 25 Hari Itu Juga Harus Selesai Dengan Berapa Orang Karena Harinya Semakin Dibat Berarti Inginnya Harus Semakin Banyak Supaya Tepat Waktu Selesai Dibat Berbalik Nilai Ini 30 Per 25 Sama Dengan X Per 15 Sama 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 18 Ini Pekerjaan Dibutuhkan Yaitu 18 Orang Jadi Harus Ditambahkan Sebenarnya 18 Sikur 15 18 Sikur 15 Dengan 3 Jadi Perlu Ditambahkan Sebenarnya 3 Orang Ini Jawabannya Adalah B Itu ya Jika Ditanya Yang harus Ditambah Kita Kurangin Dengan Yang Apa Jika Ditanya Yang Dibutuhkan Ini Jawabannya Bantu Yang Ditanya Oke Kita Jadi Soal Berikutnya Nah Soal Berikutnya Itu Soal Soal Untuk Latihan Teman-teman Ini Bagi Yang Mau Mencoba Bisa Dicoba Tiga Soal Ini Silahkan Di Script Bagi Yang Mau Mencoba Bagi Yang Ada Pertanyaan Bisa Di Comment Di Video Ini Oke Tiga Tiga Terima kasih telah menonton!